Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku Dan di video kali ini kita akan membuat gambar anime lagi dari foto Belakangan ini aku sedang menyukai hal-hal yang bertema anime dan Jepang Jadi disini aku akan memberikan tutorial gimana aku edit foto jadi anime Dan ini aplikasi memang sedang viral dan banyak dipakai di TikTok, di Facebook, dan di Youtube juga Menurut aku, aplikasi ini memang bagus karena bisa untuk edit video dan edit foto Untuk transisi yang ada di editing video itu cukup beragam Dan filter-filter untuk editing foto juga banyak Jadi variannya banyak dan kita bisa berkreasi sesuka hati Langsung aja yuk ke cara pembuatannya Sebelumnya pastikan kalian sudah menownload aplikasi ini Pilih proyek baru Kemudian kalian bisa memilih foto-foto kalian Aku rekomendasikan foto-foto yang berupa wajah ya Karena kalau untuk foto-foto yang lain seperti hewan atau mainan itu Hasilnya kurang begitu memuaskan Jadi lebih bagus foto-foto kita sendiri Setelah itu kalian bisa menekan tombol fotonya Dan pilih tombol anime Tepatnya ada di samping kunci kroma Jika kalian tidak bisa menemukan tombol anime Ada tips Kalian bisa merefresh handphone kalian Tutup aplikasinya sebentar Lalu bersihkan aplikasi-aplikasi yang sedang aktif Setelah itu kalian bisa masuk lagi ke aplikasi ini Dan kalian bisa akan menemukan tombol anime ini Untuk cara simpannya ini berbeda dengan aplikasi sebelumnya Karena ini basicnya adalah video Jadi ini kalau kita simpan hasilnya berupa video Sedangkan kalau kita mau save sebagai gambar Kita bisa mengakalinya dengan cara kita meng-screenshot dari foto ini Setelah itu kita bisa crop atau bisa tambahin tulisan sendiri Gimana menurut kalian? Gampang ya ternyata Gak perlu skill editing Kita bisa mendapatkan gambar anime secara cepat Sekian dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan sebelumnya aku juga ada Pakai aplikasi yang lain Dan itu juga bagus Kalian bisa memakai salah satunya Aplikasi ini atau aplikasi di video sebelumnya Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di next video Bye-bye